secara sistematis, jadi nanti saya akan jelaskan juga bagaimana seorang UX researcher itu bekerja dan apa aja metode-metodenya yang digunakan secara sistematis saya membandingkan antara Tokopedia, Bukalapak, habis itu sama Shopee saya dari tim ARMY BPM dan posisi saya sebagai user experience engineer disini pada kesempatan pagi hari ini, pada tektok kali ini saya diberi amanah untuk sharing kepada teman-teman semua terkait seperti yang dilihat di layar teman-teman ya itu saya ingin sharing tentang user experience research oke, sebelum kita masuk ke materi mungkin saya jelaskan dulu nanti saya akan berikan pada materi pagi hari ini pada tektok pagi hari ini jadi yang pertama itu nanti saya akan menjelaskan dan sharing terkait mengenal apa itu UX research itu yang pertama lalu yang kedua itu nanti kita juga ingin mengetahui apa sih tujuan dari UX research itu di saat kita membuat aplikasi berbasis web, mobile, ataupun bahkan yang non-digital atau non-aplikasi lalu yang ketiga itu nanti setelah kita mengenal apa itu UX research dan kita mengetahui tujuan dari UX research itu sendiri maka kita akan berkenalan terkait contoh metode UX jadi apa saja sih contoh metode UX yang biasa digunakan oleh seorang UX researcher seperti itu lalu yang keempat itu adalah kesimpulan ya dari tektok pada pagi hari ini itu kesimpulan terkait ikhtisar dan rangkumannya lalu yang kelima dan keenam itu nanti ada diskusi dan tanya jawab dan nanti diakhiri dengan games ya seperti biasa yaitu kahut oke selanjutnya yang saya jelaskan sebelumnya ya oke untuk yang pertama yang sudah saya jelaskan sebelumnya kita akan kenalan dulu tentang UX research ya jadi apa sih UX research itu mungkin teman-teman disini udah tahu ya user experience itu tuh ngapain aja apa aja gitu mungkin front end dan backnya juga udah tahu UX itu seperti apa mungkin karena teman-teman itu kerjasama dengan seorang UX dan apalagi seorang UX itu sendiri gitu UX itu apa UX itu ada banyak sebenarnya teman-teman untuk apa ya untuk pengembangan modern kali ini ada yang namanya UX writer habis itu ada yang namanya UX researcher yang mungkin kita akan bahas pada tektok pagi hari ini lalu ada yang namanya UX engineer dan lalu ada yang namanya UX designer nah sebenarnya apa sih UX research itu gitu nah UX research itu secara umumnya secara gambaran umumnya UX research adalah proses sistematik untuk memahami pengguna tujuan mereka dan konteks penggunaan produk atau layanan dalam rangka meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan nah jadi yang harus digarisbawahi dari penjabatan umum UX research itu adalah kita memahami pengguna dengan tujuan mereka dan konteks penggunaan produk secara sistematis jadi nanti saya akan jelaskan juga bagaimana seorang UX researcher itu bekerja dan apa aja metode-metodenya yang digunakan secara sistematis dan disitu juga ada orang yang melakukan UX research itu adalah seorang UX researcher itu definisi secara umum dari UX research nah kita sudah mengenal sedikit penjabaran terkait UX researchnya mungkin saya akan kasih satu contoh yang sederhana ya terkait contoh penerapan dari UX research itu sendiri disini ada dua botol saus disini ada dua botol saus yang kiri itu mereknya Hines itu merek impor dari luar negeri yang kanan itu botol saus ABC nah disini mungkin ada satu perbedaan yang lumayan mencolok dimana untuk yang impor saus yang impor ya yang merek Hines yang dari sebelah kiri itu tutupnya di bawah gitu sedangkan yang botol sebelah kanan yang ABC merek lokal itu tutupnya di atas mungkin teman-teman disini juga sering menjumpai juga apa ya rata-rata saus-saus yang botolnya kaca atau bahkan saus-saus botolan itu tuh pasti tutupnya di atas lumayan jarang kita menemukan saus yang memang tutupnya itu di bawah tapi sebenarnya kalau dari keilmuan UX research user experience yang berdasarkan pengalaman pengguna itu tutup saus yang ada di bawah itu justru lebih baik pada saat digunakan karena apa? karena pada saat kita menggunakan saus itu pasti kan berkurang loh kita menggunakan saus itu pasti berkurang debit sausnya berkurang dan kalau memang nanti tutupnya memang dirancang di bawah maksudnya brandingnya dia di bawah gitu ngeluarinnya jadi cepat gitu loh ngeluarinnya nggak usah kita ngeluarin tenaga gitu nggak usah disek terlalu keras gitu sedangkan kalau yang tutupnya di atas seperti botol ABC itu kan kalau emangnya udah tinggal sedikit itu kan kita harus balik tapi itu kita harus pakai tenaga kita untuk ngeluarin gitu ini teman-teman disini kalau emangnya yang suka makan mie ayam atau bakso di beropak atau dimana lah itu kalau ambil saus yang botolan dan sausnya habis pasti lumayan nguras tenaga juga gitu nah disinilah ilmu US research secara sederhana itu saling terkait gitu loh berguna bagi desain produk dan pengembangan produk baik non-digital maupun yang digital ini contoh penerapa secara sederhananya lalu next nah disini juga kita juga perlu kenal juga ya tentang salah satu tokoh UX research yang terkenal sebenarnya ada banyak sih tapi saya mengambil salah satu aja yaitu Steve Park gimana Steve Park ini adalah mempunyai beberapa karya ya buku karya salah satunya adalah Don McMeeting jadi buku Don McMeeting ini apa namanya salah satu rujukan untuk belajar UX bahkan salah satu rujukan belajar UX di dunia bahkan ya kita bisa bilang seperti itu mungkin teman-teman UX saya yakin semuanya udah tau bukunya terkait Don McMeeting ini ya dan selain karyanya yang Don McMeeting juga beliau juga punya apa namanya punya track record juga ya di bidang UX research dan usability testing itu di beberapa perusahaan terkenal itu sudah saya spill juga untuk merek-mereknya yang pertama ada Apple lalu ada Bloomberg lalu itu ada Lexus dan yang lumayan fenomenal ini ada dari IMF atau International Monetary Fund lalu kalau kita sudah mengenal apa itu UX research dan beberapa contoh sederhananya tadi berkait sahos dan tokohnya terkait UX research yang terkenal kita akan move ke tujuan dari UX research itu sendiri sebenarnya tujuannya itu apa sih untuk UX research kenapa kita harus melakukan UX research oke yang pertama tujuan dari UX research itu adalah fungsionalitas produk nah untuk fungsionalitas produk sendiri bisa dilihat di gambarnya ya itu ada cangkir dimana cangkirnya itu bentuknya apa ini kucing mungkin ya nah dimana emang bentuknya itu bagus gitu desainnya bagus ada telinganya habis itu mungkin ada perwaru-rupa dari kucingnya gitu ada desain kucingnya tapi pada saat dipakai malah telinganya itu malah menyolok ke mata gitu nah ini kan juga gambaran bahwa terkadang itu pada saat kita membuat user interface atau kita membuat suatu produk itu desainnya bagus luarannya bagus gitu tapi pada saat digunakan itu tidak sebanding dengan UI-nya gitu dalam artian pengalaman penggunanya itu malah semakin berkurang drastis gitu loh nah itu yang membuat suatu produk itu gagal banyak sekali produk di luar sana baik digital maupun non-digital itu dari luarnya bagus packagingnya bagus marketingnya juga bagus tapi pada saat dipakai oleh user atau pada saat dipakai oleh pengguna itu tidak menyelesaikan masalah dari pengguna itu sendiri gitu jadinya banyak banget sekali lagi produk-produk yang memang kurang dan gagal di saat dia launching seperti itu itu pertama terkait tujuan UX research yaitu fungsionalitas produk lalu yang kedua adalah terkait kepuasan pengguna ya contohnya mungkin teman-teman disini pernah menggunakan aplikasi seperti GoFood itu mungkin GrabFood atau Tokopedia atau mungkin bahkan Google Play Store teman-teman sudah pernah pakai salah satu dari aplikasi itu pasti nanti kita akan diarahkan pada saat menyelesaikan proses bisnis gitu ya entah itu pesan makanan atau mungkin pesan kendaraan dan lain sebagainya itu pasti akan diarahkan bagaimana experience kita selama kita pesan gitu apakah drivernya cocok atau ke makanannya ada yang kurang dan lain sebagainya nanti kita akan dikasih rate-nya gitu nah fungsi dari rate ini apa sih sebenarnya kembali lagi kepuasan pengguna rate itu tersendiri nanti akan dinilai sebagus apa aplikasi atau sebagus apa proses bisnis yang dijalankan pada saat user itu menggunakan aplikasi tersebut atau melakukan proses bisnis di aplikasi tersebut dan nanti impact-nya juga nanti di bisnis world bisnis secara keseluruhan gitu contoh mana kita ambil di google playstore gitu ada aplikasi contohnya aplikasi A gitu aplikasi A itu ternyata ratingnya itu cuma berapa 2 atau 1 gitu nah jadinya kan sebelum orang download itu kan sudah melihat ratingnya dan sudah berpikir oh ini aplikasinya jenak cuma ratingnya 2 apalagi ada komentar-komentarnya yang mendukung rating tersebut beda cerita juga kalau namanya aplikasinya ratingnya bintang 4 ke atas gitu nah sebelum orang nginstal aja udah dikasih trust atau dikasih scoring gitu loh bahwa kepuasan pengguna menggunakan aplikasi ini beserta proses bisnis di dalamnya seperti apa nah itu nanti juga berpengaruh juga gitu dan itu adalah salah satu tujuan UX Research yaitu melakukan kepuasan pengguna yang akan nanti ditarik untuk penilaian jenak yang lebih tinggi itu yang kedua terkait tujuan UX Research yaitu kepuasan pengguna lalu yang ketiga adalah identifikasi kebiasaan pengguna oke untuk yang ketiga ini teman-teman juga pasti udah familiar ya ada tiga aplikasi besar yang pertama ada Lazada lalu yang kedua ada Tokopedia yang ketiga ada Shopee nah kita ambil aja contohnya Shopee ya Shopee itu sebenarnya itu base dari Shopee itu sendiri adalah platform untuk jual-beli jual-beli barang atau sejenisnya tapi semakin kesini semakin berkembangnya zaman semakin bergantungnya orang dengan teknologi justru Shopee akan upgrade tidak hanya dia menyediakan platform jual-beli aja tapi juga melakukan beberapa payment gateway juga gitu mungkin pembayaran pulsa beli pulsa habis itu mungkin token air kalau ada ya token list dan sebagainya lewat Shopee gitu tapi bahkan di Shopee itu dia juga memberikan apa ya platform untuk bermain juga gitu loh contoh namanya ada Shopee game Shopee candy dan lain sebagainya gitu jadi orang disana berlama-lama tidak hanya untuk berbelanja atau melihat produk di dalam aplikasi Shopee nya tapi juga bisa melakukan aktivitas lain di luar belanja contohnya seperti main game Shopee candy jadi teman saya juga punya kenalan juga teman jadi dia main Shopee candy sekitar 4-5 sampai 6 jam gitu di Shopee nya jadi itu membuktikan bahwa memang platform Shopee itu atau platform beberapa platform besar itu tidak hanya apa ya mainnya aja yang dibesarkan gitu loh tapi juga beberapa site apa ya jadi kira-kira site fiturnya itu juga diunggulkan biar traffic-traffic traffic yang ada di artikel tersebut itu tetap terjaga dan bisa berimbas pada kepuasan pengguna dan proses bisnis yang lebih tinggi lagi itu terkait terjuan UX research identifikasi kebiasaan pengguna oke selanjutnya itu sinergi antar muka atau sinergi UI gitu gak bisa dipungkiri ya teman-teman kalau namanya UX itu pasti pasangannya sama UI UI itu memang berbeda dengan UX begitu juga dengan sebaliknya UX itu juga berbeda dengan UI gitu tapi kalau memang kita memiliki UX research yang baik pasti nanti akan terimplementasi ke UI-nya juga gitu jadinya apa namanya dan jadinya nanti antar muka atau UI-nya dari aplikasi yang kita buat itu nanti akan lebih baik dan akan lebih humanis aja pada saat dipakai oleh pengguna itu terkait tujuan UX research nomor 4 yaitu sinergi antar muka oke tadi kita sudah membahas terkait tujuan dari UX research itu sendiri ada 4 lalu kita move ke metode dari UX research nya sebenarnya apa aja sih metodenya apa aja sih metodenya gitu seperti teman-teman ada banyak banget metode UX research itu bisa lebih dari 20 metode tapi disini saya akan menjelaskan sekitar mungkin 4 ya 4 metode dalam UX research yang biasa dipakai juga baik dipakai oleh saya mungkin juga teman-teman juga teman-teman juga pernah pakai jadi metodenya apa aja sih tuh yang pertama ada metode usability testing lalu yang kedua ada etnographic research atau penelitian etnografis lalu yang ketiga ada kompetitor analis terus yang keempat ada user survey mungkin kita masuk yang pertama metodenya yaitu usability testing oke untuk usability testing sendiri itu apa sih gitu jadi secara umum pengertian dari usability testing itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi ketergunaan suatu produk sistem atau antarmuka dengan mengamati bagaimana pengguna sesungguhnya berinteraksi dengan produk tersebut itu terkait penjelasan singkat dan umum yang terkait usability testing saya akan jelaskan setelahnya sebenarnya usability testing itu metode yang ngapain sih pada saat UX research gitu jadi usability testing itu dia melibatkan tiga hal yang pertama adalah UX researcher yaitu orang yang punya ilmu di bidang UX research lalu ada participant lalu yang ketiga ada task jadi contohnya kita pakai suatu aplikasi contohnya A lah yang dimana aplikasi tersebut akan launching gitu nah sebelum launching kan pastikan di uji dulu ya kepada participan yang dia itu netral gitu tidak memihak siapapun dan nanti participan yang bersedia nanti akan diberikan beberapa task dan beberapa apa ya objektif gitu untuk untuk menguji apakah aplikasi yang ingin kita launching aplikasi yang kita buat itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari user itu sendiri itu terkait usability testing nah ini salah satu contoh dari usability testing ini mungkin singkat aja ya jadi tahun 2021 atau tahun 2020-2021 lah itu saya pernah melakukan testing di aplikasi namanya Paperless itu salah satu aplikasi untuk pesanan apa ya pesanan undangan online secara online yang base-nya itu di Australia jadi disini saya memberikan beberapa question test yang akan ditujukan beberapa partisipan menggunakan platformnya ini pakai Google Meet ya nanti saya nilai nanti 5 partisipan tersebut itu tanggapan terkait aplikasi atau fitur yang ingin di launching itu seperti apa itu terkait contoh salah satu contoh dari usability testing yang saya lakukan beberapa tahun lalu selanjutnya setelah usability testing itu ada yang namanya etnographic research atau penelitian berbasis etnografis jadi etnocratic research itu secara umum secara umum itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami pengguna kebutuhan mereka dan konteks penggunaan produk atau layanan melalui observasi dan pengamatan langsung dalam lingkungan sehari-hari mereka jadi pain-point dari penjelasan secara sederhana etnocratic research ini adalah observasi dan pengamatan langsung dalam lingkungan sehari-hari disitu ada dua contoh itu ada BCA Mobile ada BCA Bank BCA M Bankingnya BCA terus lalu ada Blue Blue by BCA jadi anggapannya gini ya teman-teman contoh namanya BCA itu ingin membuat ingin mengembangkan bisnisnya lebih luas lagi gitu dengan memperbarui beberapa apa ya memperbarui beberapa proses bisnis yang ada pada BCA pada waktu itu gitu nah peran etnographic research ini akan apa ya akan terjun gitu seorang UX research itu akan terjun pada saat menggunakan etnographic itu akan menanyakan ke beberapa kelompok orang terkait aplikasi yang sebelumnya dipakai gitu contoh namanya BCA Mobile gitu menurut saya namanya di kumpulan anak muda gitu ya BCA Mobile itu boring itu pertama mungkin desainnya gitu-gitu doang itu pertama terus yang kedua anak-anak muda mungkin berpikiran bahwa kita gak perlu yang namanya kartu gitu kita males harus kalau keluar uang harus gesek dan lain sebagainya gitu yang kedua terus yang ketiga mungkin kalau punya pengen daftar bank gitu harus ke kantor cabang gitu kan males juga kenapa gak online kan tidak bisa itu kan menunjukkan bahwa seorang terjun ke masyarakat juga untuk menanyakan terkait aplikasi yang sebelumnya itu tuh kekurangannya apa dan keinginan mereka terhadap aplikasi terhadap aplikasi itu tuh apa gitu maka terciptalah blue untuk sasaran anak muda gitu nah disini juga saya kasih contoh terkait perbedaan BCA digital dengan BCA konvensional ya gitu jadi seorang etnographic researcher itu menanyakan tadi itu menanyakan pertanyaan yang mungkin akan ditujukan kepada masyarakat umum terlebih ke anak muda ya nah disini ada beberapa aspek yang berbeda nah disini ada beberapa aspek yang berbeda contoh maunya yang BCA digital itu sudah gak ada kantor cabang gitu dibuatnya online gitu sedang yang BCA konvensional masih ada lalu biaya adminnya itu kalau yang BCA digital tuh tidak ada biaya admin gitu tapi kalau biaya konvensional masih ada dan lain sebagainya itu contoh penerapan dari endografic research secara seterhana yang ada di lingkungan kita oke selanjutnya yaitu terkait kompetitor analis nah kompetitor analis itu secara singkatnya adalah proses mengumpulkan informasi dan menganalisis pesaing atau kompetitor dalam pasar yang sama untuk memahami kekuatan kelemahan strategi dan posisi mereka nah disamping itu kan saya sudah kasih beberapa aplikasi yang teman-teman familiar juga contoh ada Bukalapak ada Bribri.com ada TikTok ada Tokopedia ada Shopee gitu nah contoh saya ingin buat aplikasi gitu ya saya ingin membuat bisnis digital gitu buat e-commerce gitu namanya nah saya nanti bisa mengkomparasikan antara e-commerce-e-commerce yang besar yang sudah mungkin levelnya unicorn ke atas untuk dikomparasikan mana yang lebih baik baik dari segi UI-nya UX-nya dan proses bisnisnya nah pada saat saya mendapatkan kelemahan dan kelebihan dari e-commerce yang sudah ada nanti saya akan komparasikan di saya akan mempadukan dan saya akan pilah pada saat saya menggunakan pada saat saya membuat aplikasi baru tersebut gitu yang diharapkan nanti aplikasinya lebih powerful daripada e-commerce-e-commerce yang sudah ada contohnya saya membandingkan antara Bukalapak dan Tokopedia contohnya saya Bukalapak mungkin UI-nya terlalu rame terlalu tidak tertata sedangkan yang Tokopedia itu mungkin lebih rapi dan warnanya lebih smooth dan lain sebagainya jadi nanti bisa saya adaptasikan pada saat saya membuat aplikasi di kedepannya itu terkait kompetitor analis oke yang selanjutnya yang terakhir yaitu user survey jadi untuk untuk lebih jelasnya apa sih user survey itu jadi user survey adalah metode pengumpulan data dalam bidang UX research yang melibatkan pengguna dalam memberikan tanggapan mereka terhadap produk atau layanan yang sedang dipeliti kalau tidak salah sekarang UI survey itu sedang ada buka questionnaire bagi tandik sama dosen gitu ya nah nanti kita suruh memasukkan penilaian kita apakah penilaian tersebut itu penting atau tidak atau puas atau tidak gitu nah nanti dari hasil dari questionnaire tersebut nanti akan direkap dan akan dilihat penilaian-penilaian tersebut apakah sesuai dengan di lapangan atau tidak singkatnya untuk user survey itu seperti itu baik lalu yang selanjutnya adalah kesimpulan jadi dari materi tech talk ini kita bisa dapat kesimpulan ada dua kesimpulan besar yang pertama adalah pentingnya memahami pengguna pada saat kita membuat suatu aplikasi bukan tidak hanya apa ya tidak hanya engine saja yang kita pikirkan tidak hanya environment saja yang kita pikirkan tapi juga bagaimana cara kita untuk memahami pengguna pada saat kita membuat aplikasi yang sudah saya jelaskan di awal sebelumnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang gagal karena rebrandingnya bagus keluarannya bagus tapi pada saat digunakan oleh pengguna itu merasa kurang jadinya memahami pengguna adalah salah satu syarat produk itu akan dipakai dan berguna secara long last di talangan masyarakat umum itu yang pertama kesimpulan utama yang pertama yang kedua adalah metode penelitian yang beragam jadi kalau untuk memahami pengguna itu kita pasti memiliki metode penelitian juga yang sudah saya sebutkan empat metode tadi itu sebenarnya cuma beberapa masih ada banyak lagi ada alfabetal testing habis itu ada gorilla testing dan lain sebagainya tapi tujuannya itu adalah untuk memahami pengguna secara spesifik seperti itu jadi untuk metode penelitian yang beragam itu US Research perlu memiliki kemampuan dan skill terhadap pemilihan metode yang tepat pada saat mengangkutan observasi untuk aplikasi yang ingin dikembangkan atau produk yang ingin dikembangkan seperti itu terkait kesimpulan pada pagi hari ini oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan bila ada salah kata mohon maaf mungkin saya kembalikan ke Mbak Yustin selaku moderator moderator selamat menikmati